Saudara proses pemilihan Ketua Umum PBNU masih berlangsung. Kita akan membahasnya bersama dengan salah satu narasumber yang sudah terhubung. Ada pakar komunikasi politik Lely Ariane. Bu Lely, selamat pagi. Bu Lely? Oke, masih coba kami sambungkan dengan Lely Ariane selaku pakar komunikasi politik. Nanti kami juga akan membahas bagaimana soal posisi strategis dari Ketua Umum PBNU yang namanya kini tengah masuk. Ada dua calon terakhir, kandidat terakhir yang telah masuk juga setelah lolos di putaran ketiga ini. Bu Lely, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bu Lely dengan Iryanda di Breaking News Kompas TV. Mas Iryanda, ada masuara saya ya? Ya, jelas Bu Lely. Jelas ya. Oke, Bu Lely, terima kasih ya pagi ini sudah mau bergabung dengan Breaking News Kompas TV. Kita tahu, kita pantau bersama. Ini ada, tengah dilakukan. Sekarang ini rekapitulasi suara bakal Ketua Umum PBNU 2021-2026. Secara organisasi dulu, Bu Lely, sebelum nanti kita masuk ke ranah politik begitu ya. Secara organisasi Anda melihat sesignifikan apa? Seperti apa, NU ini atau Ketua Umum PBNU ini nanti akan membawa organisasi PBNU yang kita tahu ini sebagai organisasi juga keagaman yang terbesar di Indonesia. Ya, PBNU kan digirikan tahun 1926 ya. Jadi, sudah berkali-kali melakukan pergantian kepemimpinan. Tapi, maruahnya memang seolah-olah sampai sekarang itu NU itu identik dengan Gus Dur. Nah, maruah yang begitu besar di NU ini dengan 70 juta nagliin tentu saja membawa efek yang sangat signifikan bagi perkembangan politik tanah air ya. Jadi, karena itulah maka apa yang digelar di Lampung tadi ini, 22-24 ini ya. Ini mengisaratkan bahwa sebenarnya perhatian publik sudah begitu besar. Kemarin saya menggunakan Pompas TV sampai tengah malam. Saya bangun jam 2, jam 3. Ini belum mati-mati nih TV. Perhatiannya memantau juga ya, Bu, tadi pagi ya? Karena saya suka, kalau ada ceramah tubuh, saya selalu menunggu ceramah tubuh di Pompas TV ya. Oke. Jadi, pemantauan yang ini semuanya bukan hanya mata saya, tapi mata publik juga tertuju pada apa yang dilakukan. Saat ini kan tentu ada dua kandidat, yang dua-duanya adalah orang besar. NU itu dipenuhi orang-orang intelektual, ada profesor dan sebagainya ya. Bokstor itu berimpah ruwade. Tapi memang kalau kita mengamati apa yang dilakukan oleh Kiai Syed Agil Sirot, itu mengisaratkan banyak hal yang sudah dilakukan juga kan. Berdirinya, universitas-universitas itu, lalu kemudian garis politik yang sudah diambil misalnya. Ini tentu bukan sesuatu yang mengisaratkan bahwa keduanya itu dalam keadaan bersaing menurut saya. Dua-duanya adalah orang besar, memang kemudian kalau kita melihat pesaingnya, yang sebenarnya tidak bersaing, Kiai Haji Yahya Kolil misalnya, beliau kan juga adalah secara tidak langsung orang selalu mengkaitkan dengan posisioning beliau yang note bene adalah kakak Menteri Agama. Nah, mungkin dilihat dalam konteks komunikasi politik yang dilakukan, ya di media komunikasi politik yang sekarang ini dipegang oleh Kiai Yahya Kolil, ternyata mungkin lebih dominan dibandingkan dengan Kiai Syed Agil Sirot gitu. Oke, dan Anda juga sebutkan ya, ada dua kandidat ini kita masih lihat juga di layar kaca. Penghitungannya bahwa saat ini Agus Yahya yang masih unggul gitu ya, dari petahana Kiai Syed Agil Sirot. Bu, dari dua nama yang muncul, ya? Ya, dari putaran pertama makanya teman-teman wartawan juga tidak banyak salah persepsi, dikira kemarin pemilihan yang pertama tadi pagi itu adalah penuntuan pemenangnya. Nah, sehingga saya baca di beberapa pemenang lain, sudah dinyatakan, saya isolir, saya dan Yahya Kolil. Iya, beberapa memang ada yang miss, kemudian ternyata ada putaran berikutnya lagi ya, dari tiga menjadi dua, yang sekarang kemudian dimulai lagi, benar-benar manual, dimasukkan ke balot satu-satu suaranya, kemudian sekarang direkapitalasi lagi, dan inilah, tadi saya juga sudah confirm ke salah satu tokoh muda NU, begitu ya, Gus. Hashim, ini adalah yang terakhir, setelah ini akan langsung diumumkan siapa kemudian ketua umumnya. Nah, Bu Lely, dari dua nama, kita fokus ke dua nama kandidat ini. Bagaimana analisa Anda, bagaimana kedua tokoh ini, kalau yang satu adalah petahana, yang satu lagi ini adalah yang baru nantinya misalkan terpilih begitu, bagaimana mereka akan bisa membawa NU sendiri ke depannya, apalagi berkirisan juga dengan 2024 nih, Bu? Iya. Kalau saya mendengar apa yang diungkapkan oleh kalangan warga NU sendiri ya, terutama generasi mudanya, itu kan Yahya Oleh itu adalah kaktif amnya NU ya, jadi notabene beliau juga adalah orang yang sangat dikenal di NU, demikian juga Syed Agil. Orang tidak menasihkan apa yang sudah dilakukan oleh Syed Agil Sirat misalnya, dengan yang saya bilang tadi, bagaimana konteks politik yang dilakukan selama ini, perjuangan keumatan, termasuk kritik terakhir yang disampaikan oleh warga wakil ketua MUGI misalnya, dan sebagainya kepada pemerintah, itu bagian dari apa yang sebenarnya sudah dilakukan juga oleh NU. Dua-duanya adalah tokoh yang saya bilang tadi, notabene dikenal oleh NU, seolah-olah tidak ada yang lebih antara satu dengan yang lainnya. Sehingga karena itu kita bisa melihat misalnya perbedaan suara cukup jauh ya, sebenarnya cukup jauh, tapi orang mengkaitkan. Saya juga bertanya sama teman-teman, gimana ini suaranya atau cukup jauh perbedaannya? Orang mengkaitkan tentang media komunikasi politik yang digunakan. Jadi karena mungkin posisioning KIAI Jaiskolil, yang notabene adalah kakak menteri agama, mungkin basis komunikasi politik, media komunikasi politik, organisasi, itu jauh lebih banyak bisa menggunakan. Banyaknya kementerian agama, dinas-dinas yang juga berkaitan dengan kementerian agama, itu memudahkan barangkali orang-orang yang berada di daerah, untuk lebih mengenal juga kemudian Yaya Jaiskolil, ketimbang sebagi sirat. Jadi sebenarnya persaingan di antara keduanya, notabene hanya dimungkinkan karena media komunikasi politik yang berbeda, tanpa menaktikan bahwa sebenarnya KIAI Jaiskolil itu sudah sangat banyak bergiat untuk NU. Termasuk bagaimana menampilkan NU sebagai kalangan yang sangat berpendidikan, sangat berpihak pada keumasan dan sebagainya. Dan salah satu apresiasi terbesar itu berdirinya Universitas NU yang saya katakan tadi. Ini sekaligus ingin menunjukkan berapa piat dan keredasitasnya Jaiskolil itu memang bergerak dari seluruh arah, baik keumasan, kependidikan, kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat bangsa dan negara, termasuk kepemilikan tanah, bagi warga masyarakat, dan sebagainya. Oke, Bu Lely, nanti kita lanjutkan, kita jeda sejenak dulu, nanti kita juga akan bagaimana melihat NU ini, apakah kemudian pengaruh NU ini benar-benar menjadi tolak ukur dalam tarik-menarik politik juga mungkin jelang nantinya Pilpres 2024. Nanti kita akan ke sana, tapi sebelumnya kita jeda sejenak, Saudara, tetap di Breaking News Kompas TV.